Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Zwatinim 2019-2286 disini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya yaitu yang ketiga tentang eksternalitas konsumen produsen contohnya misalnya seorang setiap hari makan nasi dan sisanya dibuang ke sungai, aliran sungai tersebut masuk ke dalam sehingga ikan dalam kolam tersebut menjadi cepat besar tanpa pemilik kolam memberikan makan lagi kepada ikan-ikannya dalam hal ini, maka pemilik kolam yang menghasilkan ikan menerima manfaat eksternal positif dari tindakan konsumen yang makan nasi analisis eksternal konsumen produsen hanyalah merupakan suatu kasus yang berkebalikan dari analisis eksternal produsen konsumen yang keempat yaitu eksternal konsumen konsumen, aktivitas konsumsi seseorang dapat secara langsung mempengaruhi tingkat kepuasan atau utilitas orang lain tanpa suatu kompensasi dalam hal eksternal positif atau biaya dalam hal eksternal negatif apapun juga eksternal konsumen konsumen ini tidak hanya mendapat perhatian para ahli ekonomi lingkungan karena tidak ada pengaruh yang nyata dalam perekonomian eksternal konsumen konsumen dapat dibedakan dampaknya antara fisik dan dampak kejiwaan yang selanjutnya yaitu cara memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi adanya eksternalitas menimbulkan alokasi sumber-sumber ekonomi yang mendayang didasarkan pada pertimbangan pertimbangan individu pihak yang melakukan sesuatu aktivitas menjadi tidak efisien hal ini disebabkan karena perhitungan untung rugi oleh individu dilakukan tanpa menghiraukan dampak dari tindakan terhadap orang lain atau masyarakat secara keseluruhan kos mengemukakan bahwa masyarakat masalah eksternalitas timbul karena tidak jelasnya hak kepemilikan suatu barang selanjutnya pajak untuk mengatasi eksternalitas pemerintah dapat memecahkan alokasi sumber yang lebih efisien dengan mengenakan pajak kepada pihak penyebab polusi dimana pajak tersebut merupakan pajak perunit keuntungan dengan adanya pajak bagi masyarakat adalah kerugian pengusaha karena pengurangan produksi dan keuntungan masyarakat karena kekurangan polusi sekian penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh